Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang menghela nafas. Mereka tahu bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Namun, Lin Suan tidak tergerak. Dia berdiri di sana, dan saat matanya terbuka dan tertutup, kekuatan reinkarnasi meletus. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan pedang, pedang pembunuh abadi, yang dikabarkan telah membunuh makhluk abadi. Pedang kiterbang, teknik pedang yang menantang surga. Pedang itu menerangi sembilan langit, dan pedang ki yang mengerikan membentuk retakan mengerikan yang menyebar ke segala arah. Hujan yang memenuhi langit hancur total oleh kekuatan ini. Di bawah pedang ini, kemampuan mistik nomologis ketiga kaisar kuasi semuanya bergetar. Lalu, retakan pun muncul. Ledakan. Ketiga kemampuan mistik hancur berkeping-keping, dan ketiga kuasa kaisar terpental, memuntahkan seteguk besar darah. Pada saat kritis, mereka mengeluarkan senjata mereka, tiga senjata kuasa kaisar. Ini adalah senjata yang telah mereka sempurnakan dengan cermat, dan kekuatannya telah melampaui senjata sage. Dengan senjata kuasa kaisar, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Kaisar semu Jianlong mengeluarkan pedang. Pedang naga sejati seluruhnya terbuat dari sisik naga. Dia telah mencari sisik naga dari para ahli ras naga kuno yang tak terhitung jumlahnya dan memalsunya. Pada saat ini, senjata kuasa kaisar meletus dengan kekuatan naga yang dahsyat dan menebas ke depan. Tebasan naga sejati. Teknik pedang yang tak tertandingi. Mengerikan sekali. Klan leluhur yang menyerbu terkejut. Semuanya sudah berakhir. Namun, orang-orang dari ras naga tertawa. Bagus, pedang ini akan membunuhnya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Teknik pedang tidak digunakan seperti ini. Biarkan aku memberi tahu kalian apa teknik pedang yang benar-benar tiada taraf. Lin Xuan mengayunkan pedang pembunuh abadi lagi, dan cahaya pedang meluap, menghancurkan dunia sepenuhnya. Ilmu pedang lawannya telah berubah menjadi naga sungguhan, sedangkan ilmu pedang Lin Xuan telah berubah menjadi naga suci. Teknik pedang penentang surga menggunakan serangan yang sama seperti lawan untuk menghancurkan lawan. Begitu naga ilahi ini muncul, ia membelah langit dan menyelimuti dunia, bertabrakan dengan naga sejati. Kedua naga itu meraung, dan naga sejati meraung saat dirobek menjadi dua oleh cakar. Tidak. Kaisar Semu Jianlong berteriak. Pedang naga sejatinya terbelah dua. Tidak hanya itu saja, ia juga terbelah menjadi dua, tubuh dan jiwanya hancur. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Seorang kuasa kaisar telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari ras naga meraung dengan gila. Kekuatan kaisar pedang naga begitu mengerikan sehingga melampaui langit dan bumi. Bagaimana dia bisa terbunuh semudah itu? Peri Longyu mengepalkan tangannya erat-erat. Dia juga tidak bisa mempercayainya. Pedang naga. Naga api dan naga air, dua kaisar semu, meraung dengan gila. Ekspresi mereka berubah sangat buruk. Mereka semua melancarkan serangan terkuat mereka. Mereka semua menggunakan skill pamungkas mereka masing-masing. Apa yang diambil Huo Long adalah sebuah diagram, diagram Huo Long yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang telah dia pelihara di dalam tubuhnya selama beberapa ribu tahun. Itu adalah sesuatu yang telah dia sempurnakan menggunakan meridian dari generasi naga api. Itu juga merupakan senjata kuasa kaisar. Adapun naga air, ia mengeluarkan awan, yang berisi air naga yang mengerikan. Membunuh. Keduanya menggunakan jurus pamungkas mereka, tidak memberi kesempatan satu sama lain. Lin Suan, di sisi lain, mengayunkan pedangnya dua kali berturut-turut. Itu tidak bisa dihancurkan. Dua senjata kuasa kaisar hancur. Kedua kaisar kuasi juga hancur dalam hati dan jiwa mereka. Setelah tiga kali tebasan pedang, tiga kaisar naga jatuh. Tiga retakan muncul di dunia. Darah turun seperti hujan, dan dunia berduka. Orang-orang dari ras 10 ribu naga begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Mereka sudah gila. Long Yu juga gemetar. Bagaimana mungkin Lin Suan bisa begitu kuat? Sampai sejauh mana kekuatan pihak lainnya? Apakah dia benar-benar dewa naga? Ketika klan bangsawan kuno di festival Anggur Primal Chaos melihat ini, mereka juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dinasti Xia Agung pada awalnya bersiap untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, ini adalah penindasan total. Dewa naga ini mungkin merupakan ancaman yang lebih besar bagi mereka daripada Long Xiaotian. Apakah pihak lainnya akan bangkit di dunia? Ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal. Setelah Lin Suan membunuh tiga kaisar semu, dia mengumpulkan semua cincin penyimpanan mereka. Kemudian, dia mengeksekusi rinegan, dan mata seperti dewa menutupi dunia. Pada saat yang sama, dia melancarkan dua pukulan penentang surga, menyapu sejauh lima ribu kilometer. Seperti pukulan dewa, ia menghancurkan kekosongan di kejauhan. Katak dan naga merah keluar dan melompat. Lin Suan mengeksekusi rinegan lagi dan mengunci posisi ras sepuluh ribu naga. Dia mengulurkan tangannya yang besar menutupi langit dan meraih ke kejauhan. Tangan itu berubah menjadi lima naga suci, yang meraung ke langit. Ada hukum tak kasat mata pada mereka, logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka berubah menjadi lima naga unsur, yang menyelimuti seluruh lembah. Gunung-gunung dan hutan di sekitar lembah hancur. Kekosongan di atas lembah itu dipenuhi retakan. Di lembah itu, para pembudidaya ras naga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Kalau pohon palem ini sampai ke tanah, mungkin tidak banyak yang bisa lolos, kan? Peri panjang kamu. Mereka semua memandang Long Yu. Ekspresi Long Yu juga berubah jelek. Ketiga kaisar semu telah terbunuh. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Sekarang, dia hanya bisa naik kereta perang luar angkasa dan melarikan diri. Akan tetapi, susunan spasial kereta perang luar angkasa yang digunakannya sebelumnya kini sedikit lebih lemah. Dia tidak sanggup membawa begitu banyak orang bersamanya. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan membawa saudara perempuannya ke kereta perang luar angkasa, lalu menghilang. Tidak. Anggota lain dari ras 10 ribu naga putus asa. Apakah Peri Long Yu tidak peduli dengan mereka? Lalu bagaimana mereka bisa melawan? Tolong berhenti, kami bersedia untuk tunduk. Seorang lelaki tua dari ras 10 ribu naga berlutut di tanah dan terus meraung. Yang lainnya juga berteriak, Ya, kami bersedia menyerah. Mereka tidak ingin dibunuh. Tangan Lin Suan berhenti di udara. Dia menatap Lin Suan seperti dewa. Oh, jadi kamu sudah menyerah. Benar sekali, kami bersedia untuk tunduk. Di lembah, semua orang berlutut. Lin Suan tertawa. Baiklah, mulai sekarang, kamu harus menghormatiku, dewa naga. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Kumpulkan sumber dayaklanmu dan urat nadi naga untukku. Jangan mencoba melarikan diri. Di bawah teknik mataku, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Kami tahu. Orang-orang di bawah berkata dengan tergesa-gesa. Demi menyelamatkan nyawa mereka, mereka rela menyerahkan segalanya. Telapak lima elemen Lin Suan menghilang. Orang-orang dari ras 10 ribu naga menghela napas lega. Mereka bergegas kembali dan memindahkan urat nadi naga klan mereka. Bibir Lin Suan melengkung. Dia akan mengumpulkan pembuluh darah naga ini dan menyimpannya selama 100 ribu tahun. Setelah 100 ribu tahun, seberapa mengerikan kekuatannya. Pertarungan berakhir seperti ini. Ras naga kembali dengan kekalahan, Long Yu melarikan diri dengan panik, dan tiga kaisar kuasi terbunuh. Berita itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Untuk sementara waktu, orang-orang di dunia roh sejati terkejut. Bahkan surga pun gempar karenanya. Mereka berseru. Apakah ada seorang jenius luar biasa dari ras naga di benua tengah? Dia sebenarnya menyebut dirinya Dewa Naga. Ya Tuhan, bukankah dia menaruh Long Xiao Tian di matanya? Peri Long Yu kembali dengan kekalahan. Apa yang akan dilakukan kekaisaran Xia Besar? Satu demi satu seruan terkejut dan ragu terdengar. Banyak orang yang bersemangat. Sekarang, Long Xiao Tian bagaikan matahari di langit, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Sekarang, apakah akhirnya ada seseorang yang akan menantang Long Xiao Tian? Itu akan menjadi pertarungan naga. Orang-orang di kekaisaran Xia Besar juga terkejut, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Wajah pangeran ke-9 tampak sangat serius. Dia bergegas kembali ke kekaisaran. Dia harus melaporkan masalah ini secara pribadi. 5802 Song Su Ini adalah wilayah dinasti Xia Besar. Segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaan kaisar telah tunduk padanya. Istana Peri adalah tempat tinggal kaisar Xia. Hanya dia yang berhak berada di sana. Jika ada orang lain yang ingin datang, mereka harus melapor kepadanya. Jika dia tidak setuju, tidak seorang pun bisa masuk. Saat ini, di luar istana abadi terbang, pangeran ke-9 sedang berlutut dan dengan hormat menyapa ayahnya. Ayah, ada sesuatu yang harus saya laporkan. Pangeran Jiwu berkata cepat. Suara keras terdengar dari istana Peri. Jiwu, R, kau boleh pergi sekarang. Aku tahu apa yang terjadi. Aku akan pergi ke sana secara pribadi. Pangeran Jiwu terkejut. Seorang pemuda pantas menerima kunjungan pribadi ayahnya. Dia bukan orang biasa. Aku sudah mencoba menebaknya sebelumnya, tapi aku tidak bisa. Rahasia surgawinya sangat misterius. Jadi, saya ingin bertemu langsung dengannya. Setelah Kaisar Sia selesai berbicara, dia pergi. Aura kerajaannya menyebar sejauh 30 ribu mil, membawanya seperti dewa dalam perjalanan. Pada saat ini, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah. Selamat tinggal, ayah. Pangeran Jiwu pun membungkuk dalam-dalam. Meski dia bingung, dia tetap tenang. Ayahnya adalah seorang Kaisar sejati. Dengan bantuan ayahnya, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Zong Su, Lembah Naga. Sebelumnya, 23 pembuluh darah naga di bawah lembah semuanya diserap oleh Lin Suan dan yang lainnya. Namun sekarang, mereka menjadi misterius lagi. Sebelumnya, Lin Suan telah menekan suku 10 ribu naga dan membuat mereka tunduk padanya. Sekarang, suku 10 ribu naga telah mengirim semua nadi naga mereka. Di lembah naga, urat nadi naga sangatlah kuat. Aura itu menyebabkan semua binatang iblis di dekatnya meraung kegirangan. Beberapa monster bahkan mengumpulkan pasukan monster yang mengerikan dan mulai menyerang dengan ganas. Pada akhirnya, naga merah dan katak bertarung dan membunuh beberapa monster kuat. Monster lainnya tidak berani mendekat lagi. Mereka hanya bisa mengaum dari jauh. Kaya, kali ini, mereka benar-benar meraup untung besar. Mata Crimson Dragon terbuka lebar. Katak itu berkata, Haha, apakah menurutmu aku akan menjadi katak naga setelah menyerap semua aura naga ini? Naga merah memandangnya dengan jijik. Kau paling-paling seekor kodok. Saya pernah dengar katak banteng, tetapi belum pernah dengar katak naga. Itu belum tentu benar, hanya karena belum ada yang melakukannya sebelumnya, bukan berarti saya tidak bisa melakukannya. Kata-katak itu. Lin Suan berkata, Benar sekali. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh para pendahulu kita bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Segalanya mungkin terjadi. Tiga ribu urat naga di sini membuat Lin Suan sangat bersemangat. Dia mengeluarkan seribu urat naga dan menempatkannya di dunia pedang. Adapun dua ribu fena naga yang tersisa, Lin Suan bersiap menyembunyikannya dengan benar. Seratus ribu tahun kemudian, itu pasti akan memberinya keajaiban. Tentu saja, dia harus memikirkannya dengan saksama. Bagaimanapun, ada terlalu banyak variable dalam seratus ribu tahun. Akan buruk jika semua usahanya sia-sia. Jangan risaukan hal itu sekarang, mari kita berkultivasi sejenak terlebih dulu. Katak dan naga merah segera melompat ke pembuluh darah naga untuk menyerapnya. Lin Suan dan Xiao Bai juga ikut masuk. Mereka dengan gila-gilaan menyerap pembuluh darah naga. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berubah. Tentu saja, masih tidak mudah untuk mencapai terobosan. Lagipula, Lin Suan sudah menjadi raja tujuh mahkota. Selain itu, dia memiliki banyak keterampilan unik. Kekuatan yang ia butuhkan untuk mencapai terobosan mungkin beberapa kali lipat dari orang lain. Tiba-tiba, ekspresi Lin Suan berubah. Dengan lambayan tangannya, pusaran hitam muncul. Ia menelan segalanya. Sang naga merah berkata, Nak, apa yang terjadi? Dia merasakan pesan kuat yang melampaui pesan seorang kaisar semu. Mungkinkah? Lin Suan terkejut. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat cahaya keemasan membentuk dao besar yang menutupi langit. Kemudian, sebuah sosok berdiri di langit. Bagaimanapun juga, sosok ini bagaikan dewa yang tiada taraf, berdiri di antara langit dan bumi. Semuanya terungkap sekaligus. Lin Suan juga bisa merasakan suatu kekuatan dahsyat menekannya, membuatnya ingin berlutut dan bersujud. Dia terkejut dan pupil matanya mengecil. Kekuatan ini adalah Kaisar Agung. Kaisar Agung pada era ini hanya bisa jadi Kaisar Sia dari dinasti Sia Agung. Pihak lain telah muncul dan sedang mencarinya. Mengapa? Apakah karena dia merupakan ancaman? Lin Suan menghadapi musuh besar. Naga di tubuhnya meraung dan membentuk tulang punggung, mencegahnya berlutut. Pada saat yang sama, dia diam-diam memegang rat-rat guci penelan surga. Jika ada serangan, dia akan segera bertahan. Dia membungkuh. Salam, Kaisar Sia. Mata Kaisar Sia bagaikan lampu, menatap ke bawah. Hebat sekali, anak muda. Aku hanya pernah melihat dua orang yang bisa melihatku tanpa berlutut. Yang pertama adalah Long Siaotian, dan yang kedua adalah Anda. Lin Suan terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak berlutut karena dia memiliki banyak kartu truf di tubuhnya. Dia memiliki roh pedang naga dan guci penelan surga. Long Siaotian tidak berlutut saat melihat Kaisar Agung. Ini berarti Long Siaotian juga memiliki banyak kartu truf. Tidak heran dia bisa menjadi Kaisar Naga. Dia memang kuat saat masih muda. Lin Suan tahu bahwa setiap orang yang telah menjadi Kaisar Bela Diri adalah jenius terkuat di dunia pada masanya. Long Siaotian tidak bisa diremehkan. Lin Suan berkata, Senior, Anda menyanjung saya. Bolehkah saya tahu untuk apa Anda datang ke sini? Aku datang untuk menemuimu, kata Kaisar Sia dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, muncullah bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya. Ini mungkin adalah bunga teratai yang meludah dari mulut yang legendaris. Setiap kata dan tindakan mengandung hukum tertinggi, yang mengejutkan. Lin Suan bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Lihat aku. Dia bukan kecantikan yang tak tertandingi. Apa yang bisa dilihat? Mata Kaisar Sia berkedip-kedip. Dia sepertinya sedang membicarakan Lin Suan. Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah rahasia di tubuhnya telah terungkap. Untungnya, dia memiliki dunia pedang. Dia telah menaruh beberapa rahasia di dunia pedang. Kalau dipikir-pikir, bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat melihatnya. Beberapa waktu yang lalu, saya mengamati langit di malam hari dan menemukan sebuah meteor yang tampaknya mengganggu rahasia langit. Waktu itu saya hitung, tapi tidak berhasil menyimpulkannya. Namun, sehari setelah meteor itu muncul, Anda tampaknya telah muncul. Awalnya, penampilanmu tidak menarik perhatianku. Namun, kemudian, kau menunjukkan kekuatan yang kuat dan bangkit seperti komet. Saya mulai menyimpulkan Anda. Namun, aku tidak dapat menyimpulkanmu. Kau tampaknya memiliki kekuatan yang menutupi rahasia surgawi. Bahkan Long Xiaotian tampaknya tidak memiliki ini. Jadi, saya sangat penasaran. Siapakah Anda? Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung, kekuatannya cukup kuat. Ketika dia tiba, pihak lain memperhatikannya. Untungnya, pihak lain tidak bergerak. Kalau tidak, situasinya akan merepotkan. Pada saat yang sama, dia juga mendesah. Pihak lainnya tidak dapat mendeteksi rahasia surgawinya karena ia datang dari seratus ribu tahun kemudian. Long Xiaotian memang kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah orang di era ini, belum menjadi Kaisar. Kaisar Xia secara alami dapat menyimpulkannya. Namun, dia berbeda. Dia bukan bagian dari era ini. Junior, Lin Woody, berasal dari dunia roh sejati. Lin Woody, Kaisar Xia tercengang. Gelar ini tampaknya bahkan lebih arogan daripada Long Xiaotian. Long Xiaotian menyebut dirinya Raja Sepuluh Ribu Naga. Namun, itu hanyalah Raja Klan Naga. Dan yang tak terkalahkan ini, apakah itu berarti dia tak terkalahkan di alam semesta? Adapun apa yang dikatakan pihak lain tentang berada di dunia roh sejati, Kaisar Xia tidak mempercayainya. Namun, Lin Xuan benar. Dia memang orang yang tumbuh di alam roh sejati. Hanya saja dia adalah orang dari seratus ribu tahun kemudian. Dia tidak mengatakan hal ini, dan Kaisar Xia mungkin tidak menebaknya. 5803 Kaisar Xia merasa bahwa Lin Xuan sangat misterius. Dia menatapnya dengan saksama untuk waktu yang lama, yang membuat bulu kuduk Lin Xuan berdiri tegak. Pada saat ini, Kaisar Xia berkata, Anak muda, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Mendengar kata-kata ini, Lin Xuan juga tercengang. Mengakui pihak lain sebagai tuannya. Sejujurnya, jika kondisi ini menyebar ke seluruh alam semesta, siapapun akan segera berlutut dan menyembah Kaisar Xia sebagai tuannya. Ini adalah Kaisar yang hebat. Jika dia memuja Kaisar yang hebat sebagai gurunya, masa depannya tidak akan terbatas. Namun, Lin Xuan ragu-ragu. Apa, anak muda, apakah kamu tidak bersedia? Kaisar Xia juga tercengang. Lelucon macam apa ini? Dia telah menundukkan wajahnya dan secara pribadi menerima pihak lain sebagai muridnya. Bagaimana pihak lain bisa menolak? Namun, tampaknya pihak lain benar-benar akan menolak. Jika pihak lain menolak, apa yang akan terjadi pada wajahnya? Anak muda, tahukah engkau manfaat memuja ku sebagai gurumu? Lin Xuan berkata, Terima kasih, Kaisar Xia, atas kebaikanmu. Namun, aku sudah memiliki seorang guru, jadi maafkan aku karena tidak bisa memuja mu sebagai guruku. Apakah dia benar-benar menolak? Kaisar Xia tercengang. Banyak orang di alam semesta yang sangat menginginkan kesempatan seperti itu. Tetapi sekarang, dia telah memberikannya kepada pihak lain, dan pihak lain dapat dengan mudah menolaknya. Apakah dia tidak cukup menawan? Apakah dia tidak cukup kuat? Lelucon macam apa ini? Bahkan naga Xiaotian itu hanyalah seekor semut di matanya. Dia adalah Kaisar. Dia adalah Kaisar yang berdiri di puncak alam semesta. Pihak lain sebenarnya menolak. Ekspresi wajah Kaisar Xia tidak begitu bagus. Namun, Lin Xuan tidak mempermasalahkan hal ini. Dia adalah orang dari 100 ribu tahun mendatang dan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dia bertanya, Senior, apakah Anda tahu tentang setengah katak? Kaisar Xia mengerutkan kening. Apa itu setengah kodok? Sekalipun itu katak, aku tak peduli. Tidak, bukan itu. Katak ini adalah penguasa setengah langkah. Itu adalah setengah dari tubuh penguasa. Saya datang ke sini untuk mencarinya. Senior, kamu benar-benar tidak tahu. Setengah dari Kaisar Agung, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada Kaisar Agung di era ini? Kaisar Xia tercengang. Mungkinkah suatu kehidupan purba telah terbangun? Era kekuasaannya sebagai Kaisar dapat berlangsung selama 10 hingga 20 ribu tahun. Selama proses ini, tidak ada seorang pun yang mampu menjadi Marsial Monarch. Tentu saja, ada pengecualian, yaitu jika Marsial Monarch sebelumnya terbangun. Dengan cara ini, Dao Agungnya tidak dapat menekan pihak lain. Dari kelihatannya, setengah katak itu pastilah makhluk purba. Jika tidak di pihakmu, maka pasti di pihak Long Xiaotian. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Senior, apakah Anda tahu keberadaan Long Xiaotian? Aku harus menemukannya. Jika dia bekerja sama dengan Half Frog, itu akan berbahaya. Long Xiaotian, badai macam apa yang bisa ditimbulkannya? Saat ini, dia hanya raja tujuh mahkota. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, asal usul setengah katak itu sangat kuat. Senior, pernahkah kamu mendengar tentang Higan? Kali ini, Kaisar Xia benar-benar tercengang. Dia menghirup udara dingin. Kau tahu tentang Higan? Sejujurnya, dia terlalu terkejut. Kaisar Langit bukan satu-satunya yang tahu tentang Paramita. Bagaimana anak-anak muda ini mengetahuinya? Mungkinkah dia juga berasal dari Sekte Kaisar Agung? Sepertinya keketurunan yang luar biasa. Apakah itu Higan? Itu memang ada. Bahkan saya sendiri tidak begitu paham. Aura Long Xiaotian sudah meningkat. Namun, bahkan jika aku bergerak, tidak akan ada banyak peluang. Karena itu, aku tidak bisa bergerak dengan mudah. Namun, jika kau ingin melawan Long Xiaotian, aku dapat membantumu. Aku akan menyimpulkan rahasia surgawi dan mengirimmu ke sana. Terima kasih, Senior. Setelah mendengar ini, wajah Lin Xuan berseri-seri karena kegembiraan. Selanjutnya, Kaisar Xia melambaikan tangannya, dan sebuah kompas muncul di kehampaan untuk menyimpulkan langit dan bumi. Tidak lama kemudian, Kaisar Xia berkata, saya menemukannya. Saya akan mengirimmu ke sana. Dengan lambayan lengan bajunya, Lin Xuan diselimuti dan dikirim ke kompas. Di langit berbintang di alam semesta. Bintang bumi yang terkubur sudah menjadi tempat yang sangat misterius seratus ribu tahun yang lalu. Pada saat ini, banyak orang dari klan naga telah tiba. Pemimpinnya tentu saja Long Yu. Beberapa orang dari klan naga berada di sini untuk pertama kalinya. Sambil melihat sekeliling, mereka berseru, ini adalah bintang Kaisar tersembunyi yang legendaris, tempat dimakamkannya banyak Kaisar Agung. Aura di sini memang misterius. Apakah Raja Naga ada di sini? Orang-orang dari klan naga ini terkejut. Mereka sudah lama tidak bertemu Long Xiaotian. Long Yu berkata, benar sekali. Kakak Tian menyuruhku datang ke sini untuk menemuinya. Ayo pergi. Kakak Tian mengirimiku pesan. Dia mengeluarkan bel transmisi dan mendengarkan pesan Long Xiaotian. Namun, mereka terus terbang hingga akhirnya tiba di atas laut. Pada saat itu, air laut terbelah, dan sesosok tubuh keluar. Sosok itu adalah seorang pria dengan wajah tampan dan aura yang mulia. Meskipun dia tampak muda, dia bagaikan seorang raja yang agung dan perkasa yang bisa memandang rendah rakyat jelata. Begitu dia muncul, semua orang dari klan naga berlutut dengan satu kaki. Salam, Raja Naga. Orang ini adalah Long Xiaotian. Bangkit, Long Xiaotian melambaikan tangannya dan kemudian menatap Long Yu. Apakah kamu terluka? Jejak kelembutan muncul di matanya. Long Xiaotian mungkin hanya akan menunjukkan kelembutan seperti itu di depan Long Yu. Biasanya, dia adalah eksistensi unggul yang membunuh dengan tegas. Long Yu juga tersenyum, dan tatapan matanya tidak lagi anggun. Dia berkata dengan lembut, Kakak Tian, aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Namun, ada seorang pria yang terlalu hina. Kali ini, kamu harus memberinya pelajaran secara pribadi. Long Xiaotian berkata, apakah dia orang yang melukaimu? Long Yu mengangguk. Dia menyebut dirinya Dewa Naga dan ingin menguasai seluruh klan naga. Dia terlalu hina. Dewa Naga. Ketika Long Xiaotian mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menjibir. Sungguh sombong. Dia berani menyebut dirinya Dewa Klan Naga. Apakah dia meremehkanku? Jika aku sudah selesai di sini, aku ingin melihat dengan mataku sendiri siapa yang begitu sombong. Long Xiaotian sangat marah hingga tertawa. Dia bahkan tidak berani menyebut dirinya Dewa. Siapa yang berani bersikap lebih sombong darinya? Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Saya sudah di sini. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di langit dan bumi retak. Pada saat yang sama, niat pedang yang mengerikan meledak. Tampaknya mampu menghancurkan langit. Pada saat ini, laut bergulung-gulung. Orang-orang dari klan naga sangat takut sehingga kulit kepala mereka mati rasa. Tubuh mereka gemetar saat mereka melihat ke langit. Sial, apa yang terjadi? Dewa naga ada di sini. Ekspresi Long Yu berubah. Suara itu begitu familiar. Mungkinkah itu pihak lain? Dia mendonga dan melihat kekosongan itu seakan terkoyak oleh sepasang tangan surgawi. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul. Dan dari dalam, muncullah niat pedang yang sangat kuat. Pedang itu sangat tajam dan tak terkalahkan. Kemudian, sebuah sosok muncul di langit. Sosok itu seperti dewa pedang, menatap dunia dari atas. Apakah anak itu? Ekspresi wajah Long Yu menjadi sangat serius. Dia tidak dapat melihat dengan jelas karena niat pedang lawannya terlalu kuat. Itu menghalangi jiwanya untuk menyelidiki. Long Xiao Tian menarik Long Yu di belakangnya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju. Aura Dao Naga meletus darinya. Dia bagaikan makhluk abadi saat ia terbang ke langit. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menghancurkan langit. Bada yang tak kenal ampun menghantam lautan. Aura yang sangat kuat. Naga Xiao Tian mengerutkan kening. Kau, apakah itu dia? Long Yu berkata, Aku tidak yakin. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi aku ingat suaranya. Seharusnya itu adalah Dewa Naga. 5804. Kaulah orang yang menyebut dirinya Dewa Naga. Long Xiao Tian menatap langit. Kekuatan tak terbatas meletus dari tubuhnya, menembus langit dan bumi. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus hancur, tidak mampu menahan tekanannya sama sekali. Lin Xuan, yang berada di langit, juga menyipitkan matanya saat merasakan aura pihak lain. Budidaya Raja Tujuh Mahkota, itu sama seperti dirinya. Itu bagus. Pertarungan dengan level yang sama adalah yang diinginkannya. Coba aku lihat kemampuan apa yang kamu miliki. Juara pertama pertempuran transformasi naga. Lin Xuan juga dipenuhi dengan niat bertarung. Tatapannya jatuh, membawa kekuatan reinkarnasi. Itu seperti pedang Dewa yang tak tertandingi. Pedang itu menebas langsung ke arah Long Xiao Tian. Sombong sekali. Orang-orang Dragon Rache di sekitarnya sangat marah. Beraninya dia menyerang Long Xiao Tian. Apakah dia tidak tahu apa itu kematian? Namun, saat mereka merasakan tatapan itu, mereka mulai mundur tanpa henti. Mengerikan sekali. Hanya dengan melihatnya saja, dia sudah sangat mengerikan. Lalu, seberapa mengerikankah kekuatan aslinya? Mereka tidak berani membayangkan. Dewa naga ini ternyata sangat kuat. Long Yu juga tercengang. Mungkinkah dia sama dengan saudara Tian dan telah mencapai Raja Mahkota Tujuh? Dia tidak berani membayangkan ada kehidupan yang begitu mengerikan pada generasi muda. Terlebih lagi, pihak lainnya berasal dari ras naga. Long Xiao Tian mendengus dingin. Matanya juga meledak dengan cahaya yang tak berujung. Matanya seperti matahari dan bulan, memancarkan penglihatan langit dan bumi, bertabrakan dengan kekuatan reinkarnasi Lin Suan. Langit dan bumi sekitarnya retak. Kemudian, naga Xiao Tian merauh marah dan bergegas menuju Jiutian untuk membunuh. Sepuluh ribu tinju naga. Tinjunya menari di udara dengan kekuatan tak terbatas. Di tinjunya, aura naga dao melonjak, seolah telah berubah menjadi naga sungguhan, menyapu langit dan bumi. Lin Suan juga meninju. Dia menggunakan tinju dewa sembilan matahari. Di kepalan tangan emas itu, api ilahi menari-nari, seakan-akan telah berubah menjadi matahari. Pertarungan antara keduanya menggemparkan langit dan bumi. Dalam sekejap, bagaikan dua dewa yang bertabrakan. Seluruh lautan terbelah menjadi dua. Yang lainnya juga mundur karena ngeri. Orang-orang dari ras naga mundur jauh, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran ini akan berlangsung. Long Yu mendengus dingin. Apakah perlu berpikir? Saudara Tian pasti menang. Setelah satu serangan, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Lin Suan dan Long Xiao Tian mundur. Begitu gagah berani. Lin Suan terkejut, seperti yang diharapkan dari orang yang akan menjadi kaisar naga di masa depan. Sekarang, kekuatan Seven Crown King sudah sangat mengerikan. Orang harus tahu betapa mengerikannya Lin Suan. Sekarang, lawannya mampu bertarung secara seimbang dengannya. Dapat dibayangkan betapa menakjubkannya Long Xiao Tian ketika masih muda. Di sisi lain, Long Xiao Tian sama terkejutnya. Dia adalah kebanggaan zaman ini. Dia ditakdirkan untuk menjadi kaisar agung di masa depan. Di generasi muda, tak ada yang bisa menandinginya. Bahkan, generasi tua pun tak mampu menandinginya. Pada era ini, tidak banyak orang yang bisa memberinya tekanan. Namun kini, seorang pemuda telah muncul dan membuatnya merasa seolah-olah tengah menghadapi musuh besar. Bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Bertarung. Long Xiao Tian menyerbu lagi, tubuhnya dipenuhi nafas naga yang tak berujung. Dengan satu jari, puluhan ribu naga melingkarinya, membentuk satu jari yang menunjuk ke depan. Jari ini terus menyerang, dan kekosongan itu dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Haha, bagus sekali. Lin Suan menggunakan Heaven Deving Fish. Saat dia meninju, kekuatan yang mengerikan itu membuat anggota suku naga di kejauhan gemetar ketakutan. Keduanya bertarung lagi. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus gerakan telah berlalu, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana bisa seperti ini? Long Yu tercengang. Biasanya, saat Long Xiao Tian bertarung, dia akan langsung membunuh dalam sekejap. Sekalipun lawannya kuat, dia akan mampu menyelesaikan pertarungan dalam 30 gerakan. Sekarang, setelah seratus gerakan, masih sulit menentukan pemenangnya. Apakah orang ini sudah sebegitu menakutkannya? Wajah Long Xiao Tian dingin. Sialan. Dia melambaikan tangannya, dan tombak naga muncul di tangannya. Tombak naga ini terbuat dari urat naga kuno. Itu luar biasa mengerikan dan berwarna merah darah. Darah naga juga mengalir di sekitarnya. Begitu muncul, hawa membunuh memenuhi langit. Gempa tersebut menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya hancur dan laut terbelah. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya senjata ini. Apakah dia menggunakan senjata? Saudara Tian benar-benar marah. Di kejauhan, Long Yu berseru. Mereka yang berasal dari suku naga juga gembira. Sepertinya pertempuran ini akan segera berakhir. Nak, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, aku tidak punya kesabaran. Tapi kesabaranku sudah habis. Kau bisa masuk neraka. Dengan tombak di tangan, aura Long Xiao Tian menjadi lebih kuat lagi. Lin Xuan juga mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Pedang panjang itu bagaikan bila pedang yang tak tertandingi, dan hasrat membunuhnya pun menyebar ke seluruh negeri. Ayolah, aku tidak pernah kalah dalam pertarungan dengan level yang sama. Jadi, Long Xiao Tian siap untuk merasakan kekalahan. Teknik pedang Ki An Kun. Lin Xuan mengayunkan pedang pembunuh dewa, dan Ki pedang mengelilinginya. Segala sesuatu di dunia adalah pedang, dan laut di bawahnya berubah menjadi pedang laut yang mengerikan. Ia menutupi langit dan bumi, lalu menyerbu. Tersesat, tombak itu seperti naga. Pedang laut di bawah memberikan tekanan besar pada Long Xiao Tian. Long Xiao Tian dengan cepat mengayunkan tombak panjangnya, dan seperti naga sungguhan, dia merobek laut. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerang Lin Xuan. Sebuah tombak menusuk ke arah kepala Lin Xuan. Namun, pedang pembunuh dewa menghalanginya. Dengan bunyi dentang, kedua senjata itu bertabrakan, dan mereka mundur lagi. Kekuatan mereka kembali seimbang. Kedua belah pihak bertarung lagi. Teknik pedang Kian Kun milik Lin Xuan lebih kuat dari sebelumnya. Ki pedang itu muncul dan menghilang secara tak terduga. Segala sesuatunya bisa diubah menjadi pedang, dan mustahil untuk menghindarinya. Tombak naga milik Long Xiao Tian juga sangat mendominasi, dan kekuatan agungnya dapat menghancurkan segalanya. Hanya Lin Xuan yang mampu menandinginya. Jika saja Raja Tujuh Mahkota itu adalah yang lain, mereka pasti sudah lama mati. Belum lagi Seven Crown King, bahkan Eight Crown King pun tidak mampu menghalanginya. Mungkin hanya Raja Sembilan Mahkota yang mampu menahannya. Kedua orang ini adalah jenius yang tak tertandingi. Yang satu menyapu segalanya seratus ribu tahun lalu, dan yang lainnya tak terkalahkan seratus ribu tahun kemudian. Keduanya bertabrakan pada saat ini, dan itu benar-benar pertarungan yang sengit. Itu sangat mengasihkan. Berengsek. Ekspresi wajah Long Xiao Tian jelek. Sejujurnya, dia tidak tahan. Dia sudah terlalu lama menjadi tak terkalahkan di era ini, dan dia tidak membiarkan siapapun menantangnya. Tiga ratus gerakan dan dia belum berhasil mengalahkan pihak lainnya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia akan menggunakan kartu trufnya. Naga Perang Kuno. Telapak tangannya membentuk segel dan menghantam ke arah langit. Retakan tak berujung menutupi langit, dan formasi susunan yang mengerikan muncul. Kemudian, sosok naga perang muncul dari dalam. Naga perang itu membawa semangat tempur yang tak berujung, bagaikan dewa perang yang tiada taraf. Saat ia muncul, ia menyapu semuanya. Nak, pergilah ke neraka. Cakar naga perang menutupi langit dan menekan ke bawah. Ekspresi linsuan berubah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Seni penentang surga, pedang penentang surga. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan suara oman naga keluar dari tubuhnya. Ki pedang berbentuk naga terbang keluar. Tebasan naga ilahi. Pedang pembunuh abadi di tangannya tampaknya telah berubah menjadi naga suci, bertabrakan dengan naga perang di langit. Kedua raksasa itu beradu. Naga suci itu mengayunkan ekornya, dan ekornya begitu kuat hingga membuat naga perang itu terlempar. Naga perang itu ditekan, lalu menghancurkan dunia, mengeluarkan serangkaian rawungan marah. Wajah Long Xiaotian juga pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Dia tercengang. Sungguh aura naga yang mengerikan. Siapakah kamu sebenarnya? 5805. Melihat ekspresi Long Xiaotian yang bingung dan jengkel, linsuan tertawa keras. Dia berkata, mulai sekarang, klan naga akan menghormatiku. Kau adalah Raja Naga, dan aku adalah Dewa Naga. Tunduklah padaku, Long Xiaotian. Apakah kamu sedang bermimpi? Long Xiaotian mendengus dingin. Dia menggunakan berbagai keterampilan unik. Mengendarai awan dan kabut, memindahkan gunung, dan memenuhi lautan, berbagai kemampuan yang tak tertandingi muncul satu demi satu. Ini adalah teknik kuno dan modern yang telah dikuasainya. Di pihak linsuan, ia juga menggunakan seni penentang surga untuk melawannya. Pada awalnya, orang-orang klan naga menaruh harapan mereka pada Long Xiaotian. Kitab suci kuno yang dikuasai Long Xiaotian sangat menakutkan. Tetapi sekarang, mereka tidak menyangka bahwa linsuan juga memiliki keterampilan unik yang mengerikan, kitab suci kuno. Terutama teknik pedang pihak lain, bahkan lebih tajam. Seratus gerakan lagi telah berlalu. Pada saat ini, linsuan mendengus dingin, Long Xiaotian, aku telah melihat kitab suci kuno Anda dan kekuatan magis klan naga. Apakah Anda memiliki keterampilan unik lainnya? Jika tidak, maka aku akan membiarkanmu pergi. Saat suaranya melemah, cahaya pedang pembunuh abadi di tangannya menjadi semakin menakutkan. Pedang ki menebas, seolah-olah benar-benar ingin menghancurkan terlebih dahulu. Long Xiaotian mendengus dingin, tombak naga di tangannya melambai, menimbulkan suara yang mengguncang langit, bertabrakan dengan ki pedang milik lawan. Wajahnya menjadi sedikit jelek, orang ini tidak dapat dikalahkannya, yang membuatnya menjadi gila. Dia telah hidup begitu lama dan belum pernah bertemu orang seperti itu. Jika Kaisar Xia yang membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar, maka dia akan menerimanya. Bagaimanapun, Kaisar Xia adalah kaisar sejati. Namun sekarang, orang ini berada di alam yang sama dengannya. Di alam yang sama, ada seseorang yang tidak dapat dikalahkannya. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar di masa depan? Di pihak linsuan, dia menyerang lagi, tebasan pedang, bagaikan makhluk abadi yang terbang, memecah kehampaan. Long Xiaotian menggunakan tombak naganya untuk menghalangi, namun tetap saja terpental. Saudara Tian. Ketika Long Yu dan yang lainnya dikejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua berseru. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Apakah Saudara Tian ditekan dan dirugikan? Tidak. Mereka merasa langit telah runtuh. Bagaimana bisa ilmu pedang anak ini begitu mengerikan? Naga Xiaotian menggertakkan giginya dan menatap linsuan. Sungguh serangan yang kuat, mungkinkah kamu menggunakan pedang naga besar? Dia sangat jelas. Di antara lima pedang dunia, ada satu pedang yang sangat erat kaitannya dengan klan naga, yaitu pedang naga besar. Naga Xiaotian selalu berharap bahwa ia dapat menemukan pedang naga besar. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya akan mencapai tingkat yang luar biasa. Tak seorang pun yang dapat menjadi lawannya lagi. Namun, pedang naga besar terlalu misterius. Dia telah menjelajahi seluruh alam semesta tetapi belum menemukannya. Siapakah yang menyangka bahwa seorang pemuda ternyata memiliki pedang naga besar? Lin Suan mencibir, kelihatannya kamu cukup berpengetahuan. Benar sekali, pedang naga agung. Bagaimana menurutmu? Apakah rasanya enak? Sialan, jangan pikir kau bisa menang hanya karena kau memiliki pedang naga agung. Aku tidak pernah kalah dari siapapun di alam yang sama. Long Xiaotian meraung, tangannya menggenggam kekosongan, kekosongan itu pun runtuh. Pagoda ungu muncul di kehampaan dan dicengkeram oleh Long Xiaotian. Begitu pagoda ungu itu muncul, terdengar suara gemuruh-guntur. Ada ilusi naga ungu yang berputar-putar di atas pagoda. Antara langit dan bumi, petir ungu terus-menerus menyambar. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Long Yu dan yang lainnya berseru, pagoda naga ungu. Saudara Tian, apakah Anda akan menggunakan senjata ini? Orang-orang dari klan naga segudang juga terkejut. Apakah kaisar naga telah mencapai tingkat seperti itu? Pagoda naga ungu sangat mengerikan. Itu adalah salah satu kartu truf Long Xiaotian. Sambil memegang pagoda naga ungu di tangannya, mata Long Xiaotian memancarkan cahaya yang sangat dingin. Kemudian, dia bergegas mendekat. Naga ungu di atas pagoda naga ungu menyerang Lin Xuan dengan kekuatan guntur dan kilat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tombak naga di tangannya, menahan pedang pembunuh dewa. Nak, rasakan kekuatan pagoda naga ungu. Lin Xuan juga sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari Long Xiaotian, dia memang kuat. Sebelumnya, pihak lain telah memperlihatkan kitab suci kuno yang kuat. Jika Lin Xuan tidak bertarung habis-habisan dan menciptakan seni penentang surga, akan sulit baginya untuk melawan. Sekarang, pihak lain mulai menggunakan senjatanya lagi. Tombak naga itu sangat kuat, dan pagoda naga ungu ini juga memberinya semacam ancaman. Namun, kartu trufnya juga tidak lemah. Dengan lambayan tangannya, cincin semesta muncul di tangannya. Dia melambaikannya ke depan. Ledakan. Cahaya perak melesat dan menghantam pagoda naga ungu. Petir yang memenuhi langit pun hancur. Ilusi naga ungu juga langsung hancur. Pagoda naga ungu bergetar hebat, dan langit serta bumi di sekitarnya retak. Pagoda naga ungu terbang keluar, dan cincin alam semesta juga kembali ke tangan Lin Xuan. Kartu trufmu juga tidak begitu bagus. Lin Xuan mencibir. Long Xiao Tian benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain sebenarnya memblokir pagoda naga ungu. Orang harus tahu bahwa pagoda naga ungu ini tidak mudah untuk diperolehnya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang ahli zaman kuno, naga ungu. Bahkan sekarang, dia belum memahaminya sepenuhnya. Namun, kekuatan petir naga ungu yang ada di dalamnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Dia pernah menggunakan benda ini untuk membunuh Raja Sembilan Mahkota. Mungkinkah dia masih tidak bisa melakukan apapun terhadap pihak lain sekarang? Apa cincin cahaya emas itu? Sialan, bagaimana pihak lain juga bisa memiliki kartu truf yang mengerikan seperti itu? Itu tidak ada gunanya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Serahkan saja. Long Xiao Tian terdiam. Sejujurnya, dia masih memiliki banyak kartu truf di tangannya. Hanya senjata-senjata itu saja sudah cukup banyak. Namun, pagoda naga ungu pun dapat dengan mudah diblokir. Dengan demikian, akan sangat sulit bagi senjata dan keterampilannya untuk berguna. Oleh karena itu, ia harus mengeluarkan sesuatu yang bahkan lebih kuat. Dia berpikir lama sekali dan tampaknya telah mengambil suatu keputusan. Nak, kamu sangat kuat. Bisa dibilang kamu adalah orang terkuat yang pernah kutemui dalam perjalananku. Sekarang, ada dua orang yang mengejutkan saya. Yang pertama adalah Kaisar Xia, dia adalah orang terkuat di era ini. Yang kedua adalah Anda. Dalam pertempuran di level yang sama, aku belum pernah bertemu ahli sekuat itu. Namun, kamu benar-benar membuatku marah. Jika kamu bisa mati di tanganku, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri selama sisa hidupmu. Apa yang akan dilakukan Saudara Tian? Mungkinkah dia tidak bisa menggunakan senjata itu? Senjata itu benar-benar terlalu berbahaya. Long Yu tercengang. Mungkinkah Saudara Tian punya cara lain untuk membunuh pihak lain? Bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Apakah dia masih punya kartu truf? Long Xiao Tian, lalu keluarkan. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Kali ini, ekspresi Long Xiao Tian sangat serius. Dia mengangkat pagoda naga ungu di atas kepalanya dan kemudian membentuk segel dengan kedua tangannya. Di depannya, aura hitam muncul, membentuk kabut. Di dalam, gelombang energi kematian menyebar. Lingkungan sekitar langsung menjadi gersang. Sungguh aura kematian yang mengerikan. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Hal ini benar-benar mengancam nyawanya. Long Xiao Tian ini benar-benar kuat. Sebenarnya benda apa ini? Dia menatap ke depan, dan rinegannya pun mekar. Detik berikutnya, dia tercengang. Lampu Dewa Kematian. Bagaimana pihak lain bisa mendapatkan benda ini? 5806. Naga Xiao Tian juga terkejut, Anda benar-benar mengenalinya. Hem, karena Anda mengenalinya, maka Anda tahu kekuatannya. Jadi, saya ingin melihat bagaimana Anda menolaknya. Ada jejak kekejaman di mata naga Xiao Tian. Di sisi lain, Alis Lin Suan berkerut erat. Tentu saja, dia mengenali benda ini. Sebelum datang ke sini 100 ribu tahun lalu, dia telah memasuki neraka. Ketika mereka pertama kali memasuki neraka, sesuatu terjadi. Tiga sekte besar memperebutkan Lampu Dewa Kematian. Dari sini, orang dapat membayangkan betapa menakjubkannya harta karun ini. Pada waktu itu, dia tidak ikut serta. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini adalah Lampu Ajaib. 100 ribu tahun yang lalu, Lampu itu ada di tangan Naga Xiao Tian. Saya tidak tahu siapa yang mendapatkannya 100 ribu tahun kemudian. Tidak ada berita tentang ini di neraka. Wah, wah, semuanya sudah berakhir. Naga Xiao Tian melacak Lampu Kematian, dan aura kematian yang sangat mengerikan menyelimuti bagian depan. Kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa, dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Lampu Kematian ini benar-benar menakutkan. Aura Kematian di dalamnya benar-benar mengerikan. Cincin semesta hanya bisa digunakan sesekali. Lin Suan menyimpannya. Dia mengayunkan pedang abadi pembunuh dan menembakkan beberapa ki pedang yang mengerikan, membelah aura Kematian. Namun, api Kematian yang dibentuk oleh Lampu Dewa Kematian jumlahnya terlalu banyak. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Retakan yang dibelah Lin Suan dengan cepat ditutupi oleh api baru. Wah, mati saja dalam keputus asaan. Naga Xiao Tian mencibir lagi dan lagi. Lin Suan menggunakan tubuh Dewa Sembilan Yang dan api Dewa Sembilan Yang untuk menghalangi. Api Dewa dan api Dewa Kematian bertabrakan. Namun, api Dewa Kematian ini dapat menekan api Sembilan Yang milik Lin Suan. Hal ini membuat Lin Suan sangat terkejut. Apa asal-muasal Lampu Kematian Dewa ini? Tubuh Ilahi Sembilan Yang, yang paling maskulin, menduduki peringkat kesebelas di langit berbintang, tidak banyak fisik yang lebih kuat darinya. Dan sekarang, Lin Suan telah berlatih sampai tingkat yang sangat kuat, tetapi dia tidak dapat mengalahkan api Dewa Kematian. Percuma saja, nak, sekuat apapun dirimu, kau takkan bisa menahan lampu Kematian ini. Hem, begitukah? Lin Suan mendengus dingin. Cahaya yang sangat tajam muncul dari matanya. Kekuatan naga di dalam dirinya meraung keluar. Pedang Pembasmi Abadi memancarkan cahaya dingin dan Ki Pedang diacungkan. Pedang menebas segala arah. Seluruh dunia terbelah. Delapan retakan muncul, mencabik-cabik langit. Kehampaan berguncang tanpa henti. Orang-orang dari klan naga segudang melarikan diri dengan panik. Energi pedang orang ini terlalu kuat. Long Yu juga merupakan penghalang, tetapi dia tersenyum. Itu tidak berguna. Saudara Tian benar-benar telah mengeluarkan lampu Dewa Kematian. Pertarungan ini adalah kemenangan yang pasti. Sungguh pedang Ki yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan jiwa pedang naga agung, tidak ada yang tidak bisa diatasinya. Wajah Long Xiao Tian juga dingin. Dia melihat retakan lain telah muncul pada api Dewa Kematian. Ia bergoyang seakan-akan hendak padam. Akan tetapi, di saat berikutnya, dia meludahkan setegup darah naga yang mengenai lampu Dewa Kematian. Seketika itu juga api Kematian itu menjadi semakin mengerikan. Mereka terhubung di bagian atas, membentuk rune Kematian, yang mengembun menjadi ilusi. Ilusi itu sangat kabur, tetapi tidak dapat ditaklukkan. Dia memegang kitab Kematian di tangannya, dan pedang Dewa Kematian di mulutnya. Ini adalah semacam ilusi Dewa Kematian. Itu terlalu mengerikan. Ia menutupi langit dan bumi, menyerang Lin Xuan. Sebelum tiba, Lin Xuan merasa nyawanya akan direnggut. Lin Xuan meraung. Dia mengeluarkan diagram Taiji, yang berubah menjadi Yin Dan yang untuk melawan. Namun kali ini, Dewa Yin Dan yang benar-benar terbelah dua oleh pedang Dewa Kematian. Wah, semuanya sudah berakhir. Mata Long Xiao Tian sangat dingin. Sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum. Setelah membunuh pihak lain, Jiwa Pedang Naga Agung akan menjadi miliknya. Kemudian, kekuatannya akan menjadi sangat mengerikan. Mungkin, dia bisa menjadi Kaisar Agung terlebih dahulu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti kekuatan Jiwa Pedang Naga Agung. Baiklah, biarku beritahu, apa itu teknik pedang yang sebenarnya. Sebuah teknik pedang yang menantang surga, Dewa Pedang menyerang. Pedang kepada pedang pembunuh abadi meresap, membentuk sebuah sosok. Sosok itu adalah Dewa Pedang, berdiri teguh, menghadapi Dewa Kematian. Kedua raksasa itu saling berkonflik di langit. Pedang Dewa Kematian menebas ke bawah, mampu merenggut semua kehidupan. Namun kali ini, sosok Dewa Pedang sama mengerikannya, dan tubuhnya yang seperti gunung bergoyang. Cahaya dingin yang amat menakutkan keluar dari matanya. Pedang Ki yang muncul di tangannya panjangnya puluhan ribu mil, menebas lurus ke langit. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, bertabrakan. Kemudian, kedua raksasa itu mundur masing-masing. Dan Lin Suan ada di belakang, terus-menerus meletus dengan kekuatan jiwa pedang Naga Agung. Itu membuat sosok pedang itu semakin menakutkan. Dengan suara gemuruh bagaikan Auman Dewa, sebila pedang menebas ke bawah, dan ilusi api ilahi terbelah menjadi dua. Api Dewa Kematian yang memenuhi langit menghilang. Long Xiao Tian terlempar seolah tersambar petir, memuntahkan darah. Kau benar-benar menghancurkan ilusi Dewa Kematian. Ini tidak mungkin. Dia gila, Lampu Dewa Kematian ini, betapa mengerikannya, dia tahu. Ilusi Dewa Kematian yang dipanggil bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika dia ingin menghadapinya, itu akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Namun sekarang, pedang itu dipotong oleh pihak lain. Apakah ini kekuatan jiwa pedang Naga Agung? Dia sebenarnya sekuat ini. Sial, aku tidak percaya. Darah naga di tubuh Long Xiao Tian meletus, dan 10 ribu naga mengembun di bawah kakinya, menyerap kekuatan langit dan bumi untuk memperbaiki tubuhnya. Saat berikutnya, dia meraih Lampu Dewa Kematian dan bergegas menghampiri. Pergilah ke neraka. Kali ini, yang ada bukan ilusi Dewa Kematian yang menakutkan, melainkan tubuh asli sebuah lampu. Kemana pun ia lewat, semua yang ada di kehampaan itu menjadi tandus, seolah telah berubah menjadi neraka sembilan ketenangan. Lin Xuan mengerutkan kening dan berteriak, Long Xiao Tian benar-benar kuat. Setelah menerima serangan sekuat itu tadi, dia bisa pulih dengan sangat cepat. Seperti yang diharapkan, dia akan menjadi kaisar yang hebat di masa depan. Merasakan Qi yang keluar dari Lampu Dewa Kematian, Lin Xuan juga mengerutkan keningrat. Senjata yang sangat mengerikan, saya tidak percaya Anda dapat mengendalikannya sepenuhnya. Lin Xuan menduga bahwa tindakan Dragon Xiao Tian mengeluarkan Lampu Dewa Kematian adalah cara untuk melukai kedua belah pihak. Bahkan jika dia menang, dia tetap akan terluka. Namun, dia tidak akan membiarkan pihak lain memenangkan pertempuran ini. Melihat Lampu Dewa Kematian yang bergegas, Lin Xuan tidak menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar lagi. Hal ini membuat orang-orang dari klan sepuluh ribu naga di belakangnya senang. Long Yu juga senang. Dia tidak punya kekuatan. Hebat? Kalau saja dia tidak bisa menggunakan jiwa pedang naga agung, pastilah dia akan mati. Long Xiao Tian mencibir. Bagaimana? Sombong? Kekuatanku lebih dari sepuluh kali lipat kekuatanmu. Sekalipun saya terluka, saya dapat pulih. Bagaimana denganmu? Setelah menggunakan pedang ini, kau tidak punya kekuatan lagi, kan? Kalau begitu, kau bisa masuk neraka. Lin Xuan tersenyum. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah makhluk yang agung dan berkuasa di dunia ini? Sayangnya, tidak. Aku akan menunjukkan kartu trufku. Apakah kau pikir kartu trufku satu-satunya adalah jiwa pedang naga agung? Anda terlalu naif. Setelah Lin Xuan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah toples hitam muncul. Dia membantingnya ke depan. Gucci hitam itu, dengan pusaran air yang tak berujung, memancarkan aura ekstrim, dan menghantam keras lampu dewa kematian. Tabrakan yang menggemparkan itu menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Di satu sisi ada kekuatan kematian yang super kuat. Di sisi lain, aura ekstrim menelan segalanya. Orang-orang dari klan sepuluh ribu naga semuanya terlempar. Long Yu juga memuntahkan darah dan mundur, wajahnya penuh kengerian. Apa itu? Di sampingnya, saudara perempuannya Long King berseru, mengapa aku merasakan kekuatan besar. Di depan, Long Xiao Tian meraung, senjata ekstrim, kamu benar-benar punya senjata ekstrim. Dia benar-benar gila. Kamu keturunan Kaisar Agung yang mana? 5.807. Lin Xuan tidak menjawab kata-kata pihak lain. Sebaliknya, dia berkata, apakah kamu pikir kamu dapat melawanku hanya karena kamu memiliki lampu dewa kematian? Sangat naif. Aku akan mengambil lampu dewa kematianmu. Telanlah untukku. Topless penelan surga meletus dengan kekuatan sekali lagi. Kekuatan yang diambil dari dunia pedang meletus. Ia menelan langit dan bumi, ingin menelan lampu dewa kematian. Di lampu dewa kematian, bayangan dewa kematian muncul lagi. Ia meraung ke langit, wajahnya dipenuhi dengan kengganan. Namun, di bawah guci penelan surga, ia tidak berdaya. Ia akan ditelan. Pada saat ini, Long Xiao Tian meraung. Tulang beterbangan dari tubuhnya dan menghantam topless penelan surga, menyebabkannya berguncang. Pusaran yang melahap itu menyimpang dari arahnya. Lampu dewa kematian segera mundur. Long Xiao Tian mengambil lampu dewa kematian dan memasuki pagoda naga ungu, menerobos kekosongan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, dia berkata, ayo pergi. Melihat ini, Long Yu buru-buru menaiki kereta perang luar angkasa dan juga berteleportasi. Di antara langit dan bumi, hanya ada lubang hitam yang menakutkan. Lin Xuan menyimpan guci penelan surga dan tidak mengejarnya. Dia mengerutkan kening. Harus dikatakan bahwa Long Xiao Tian memiliki terlalu banyak harta karun. Sangat sulit untuk membunuh orang seperti itu. Terutama tulang putih yang muncul di bagian akhir. Itu membuatnya sangat terkejut. Dia merasa benda itu sangat familiar. Tiba-tiba, dia tercengang. Setelah memasuki dunia ini, dia menemukan sebuah tulang. Tulang itu mengapung di sana. Meskipun tidak memancarkan cahaya, tulang itu seberat gunung. Ini adalah kaisar tulang. Kaisar tulang diberikan kepadanya oleh kaisar jiwa. Dia teringat serangan sebelumnya. Tulang di tangan Long Xiao Tian sangat mirip dengan ini. Mungkinkah itu tulang kaisar bon? Long Xiao Tian ini benar-benar memiliki keberuntungan yang besar. Keberadaan seperti itu benar-benar berhasil mendapatkan tulang penguasa. Itulah pendiri dinasti abadi Yuhua. Dia adalah seorang super power yang ingin naik ke alam abadi. Meskipun pihak lainnya telah meninggal, ia telah meninggalkan banyak metode untuk menghidupkan kembali dirinya. Kaisar iblis dapat menghidupkan kembali kaisar tulang melalui kitab suci iblis ilusi. Sosok yang mengerikan seperti itu mungkin dapat menghidupkan kembali dirinya sendiri. Tulang ini seharusnya menjadi kunci kebangkitannya. Namun mengapa pihak lainnya terpecah? Dalam kasus seperti itu, tidak akan mudah untuk menemukan semuanya. Lin Xuan masih tidak tahu bahwa meskipun yang mulia penguasa berkuasa, dia tetaplah seorang yang mulia penguasa. Akan tetapi, para penguasa mulia juga memiliki musuh yang tak tertandingi. Leluhur telah meninggal dengan kebencian di hatinya. Ia ingin terlahir kembali, tetapi ia tahu bahwa musuh-musuhnya tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyebar. Kalau tidak, jika mereka berkumpul bersama dan ditemukan oleh musuh, dia tidak akan mempunyai harapan lagi untuk bangkit kembali. Dia harus merebut tulang Kaisar. Mata Lin Xuan berkedip, Kaisar naga pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja setelah menderita kerugian sebesar itu. Jika pihak lain tahu tentang keberadaan si setengah katak, dia seharusnya sudah pergi mencari pihak lain itu sekarang. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tidak berani ceroboh. Dia segera menggunakan Heaven Devoring Jar untuk menangkap Aura Dragon Monarch. Kemudian, dia menggunakan Rinnegan untuk menyelidiki. Dia ingin mengunci jejak Kaisar naga dan menemukan si katak setengah. Bagaimana cara membunuh setengah katak? Lin Xuan masih berusaha memikirkan solusi. Dalong memang telah memberinya solusi. Formasi Pedang Pembunuh Abadi Pedang Pembunuh Abadi ditinggalkan oleh keberadaan yang luar biasa di masa lalu. Pusat kekuatan itu memiliki formasi yang disebut Formasi Pedang Pembunuh Abadi. Formasi ini dapat membunuh makhluk abadi. Tetapi, Lin Xuan sekarang hanya memiliki satu Pedang Pembunuh Abadi. Legenda mengatakan bahwa formasi Pedang Pembunuh Abadi dibentuk oleh empat Pedang Dewa yang tak tertandingi. Terlebih lagi, Lin Xuan sekarang adalah Raja Tujumah Kota dan tokoh kuat itu telah lama menjadi Kaisar Agung. Bahkan di antara para Kaisar Agung, dia merupakan eksistensi yang tak tertandingi. Oleh karena itu, jika Lin Xuan menggunakannya, kekuatannya pasti jauh lebih lemah. Namun, masih ada cara untuk menebusnya. Formasi yang dibentuk oleh Pedang Pembunuh Abadi, Kekuatan Roh Pedang Naga, dan 9999 Pembuluh Darah Naga memiliki peluang untuk membunuh setengah katak. Ada begitu banyak pembuluh darah naga. Lin Xuan terkejut. Dalong berkata, itu bukan urat nadi naga biasa. Itu pasti urat nadi naga tingkat tinggi. Orang yang kau bunuh adalah Kaisar Agung. Meskipun hanya separuh tubuhnya yang tersisa, dia tetaplah sebuah eksistensi yang telah menjadi seorang Kaisar Agung. Fisiknya telah lama melampaui segalanya. Sejujurnya, pernah ada Raja Sepuluh Mahkota yang membunuh seorang Kaisar Agung. Akan tetapi, ia juga telah mengumpulkan banyak kartu truf. Selain itu, tidak ada seorang pun di bawah Raja Sepuluh Mahkota yang dapat membunuh Kaisar Agung. Bahkan dengan senjata ekstrim, mereka tidak dapat membunuhnya. Sekarang setelah Anda memiliki formasi semacam ini, Anda dapat mengaturnya. Itu sudah merupakan eksistensi yang dapat mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Dia segera memanggil Naga Merah dan yang lainnya dan meminta mereka untuk mengumpulkan 9999 vena naga tingkat tertinggi. Naga Merah, setelah mendengar ini, mereka terkejut. Nak, begitu banyak vena naga tingkat tinggi tidak mudah ditemukan. Apa yang ingin kau lakukan? Lin Xuan mengucapkan kata-kata Dalong. Setelah mendengar ini, katak itu pun berseru. Apakah kau benar-benar berencana membunuh seorang setengah kaisar? Sejujurnya, mereka tahu bahwa Lin Xuan sedang marah, tetapi mereka hanya mengira bahwa Lin Xuan hanya berbicara saja. Bagaimanapun, dia adalah kaisar agung. Separuh tubuhnya sangat mengerikan. Tidak akan mudah untuk menekannya. Akan sulit untuk membunuhnya. Lin Xuan berkata, ini adalah kesempatan. Aku memiliki pedang pembunuh abadi dan jiwa pedang naga agung. Selain itu, ras naga sangat menakutkan di dunia ini. Bukanlah hal yang mustahil untuk memadatkan 9999 vena roh bermutu tinggi. Yang lebih penting, separuh katak itu tidak memiliki ki abadi. Ia hanya memiliki fisik seorang kaisar. Jadi, ini kesempatan kita. Begitu kita menggunakan separuh katak ini untuk bekerja sama dengan kaisar naga, jika kita benar-benar bisa kembali, kaisar agung berjubah hijau akan menjadi salah satunya. Saat itu, dia akan mengejarku ke seluruh dunia. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi, kita harus membunuhnya. Baiklah, aku mengerti. Naga merah dan yang lainnya mengangguk. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Jika kita melakukan sesuatu seperti membunuh kaisar agung, saya khawatir kita akan menjadi legenda. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi bersama semua orang. Selanjutnya, dia mulai menyerang ras naga dengan gila-gilaan. Ras naga awan telah ditaklukkan. Selanjutnya, ras naga angin, ras naga guntur, ras naga air, dan ras naga api semuanya dikalahkan oleh Lin Suan dan yang lainnya. Dia meminta mereka untuk menyediakan Fenaroh tingkat tertinggi. Para naga ini awalnya mengira bahwa naga Xiaotian akan datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana mereka tahu, naga Xiaotian telah ketakutan dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Oleh karena itu, 10 ribu naga ini tidak punya pilihan selain menyerah. Pembuluh darah naga tingkat tertinggi segera dikumpulkan. Lin Suan menyerahkan masalah ini kepada naga merah. Di sisi lain, Lin Suan tidak menyerah mencari jejak dragon Xiaotian. Dia telah pergi ke Burial Earth berkali-kali untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menemukannya. Pada saat ini, sudah banyak tanah terlarang di bumi pemakaman. Lin Suan menduga bahwa naga Xiaotian dan separuh katak akan memasuki tanah terlarang kehidupan. Jika memang begitu, akan merepotkan. Dia datang ke gunung abadi dan mengembara di luar tanah terlarang kehidupan untuk waktu yang lama, ingin masuk. Raungan yang menggetarkan bumi datang dari dalam, dan aura keabadian dan tidak dapat dihancurkan muncul. Bahkan ada puluhan garis hitam di langit. Langit ditekan ke bawah, dan Lin Suan menggunakan pedang pembunuh abadi untuk melawan, menyebabkan api menari-nari. Dia dipaksa mundur dan wajahnya muram. Tanah terlarang kematian 100 ribu tahun lalu ini sungguh arogan. 100 ribu tahun kemudian, Lin Suan telah memasuki gunung abadi, tetapi penguasa abadi tidak mengatakan apapun. Sekarang, begitu Lin Suan mendekat, keberadaan di dalamnya dengan panik menghalanginya. 5808 Namun, Lin Suan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Lin Suan saat ini memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia berdiri di luar gunung abadi dan berteriak dengan dingin. Immortal Sovereign, pernahkah kau melihat setengah katak? Aura gunung abadi melonjak dan sangat menakutkan. Sebuah sosok terbang keluar dari dalam. Sosok ini bukanlah penguasa abadi, melainkan seorang pria. Pria ini mengenakan baju perang berwarna hitam. Auranya kuat. Setelah dia keluar, dia menatap Lin Suan dan berteriak dingin. Beraninya kau, beraninya kau mengganggu yang mulia. Pergilah cepat, atau jiwamu akan hancur. Lin Suan sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku bertanya padamu, apakah naga Xiaotian dan setengah katak ada di sini? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Sudah ku bilang pergilah. Lelaki di depannya berteriak dengan marah, dan langit dan bumi berguncang. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan melanda, dan keadaan di sekitarnya tampaknya telah memasuki kegelapan abadi. Siapakah pemuda di depannya ini? Dia benar-benar berani datang ke gunung abadi. Tria parubaya itu siap membunuh Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, dan energi pedang di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Jadi bagaimana jika itu adalah kegelapan abadi? Aku memiliki pedang yang dapat menghancurkan kegelapan. Energi pedang itu melambai, membelah langit. Kegelapan pun terbelah, dan sinar matahari pun bersinar. Lingkungan sekitar menjadi cerah kembali. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Lin Suan melangkah maju bagaikan dewa pedang. Pria parubaya itu tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Seorang Raja Tujuh Mahkota benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Itu luar biasa. Siapa kamu? Tanyanya dengan dingin. Lin Suan tidak menjawab dan bertanya lagi. Wajah pria parubaya itu muram, tetapi saat ini, seorang wanita berpakaian hitam keluar dari dalam. Dia berkata, Naga Syaotian tidak ada di sini, begitu pula setengah katak yang kau sebutkan. Pergi ke tempat lain. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia berbalik dan pergi. Pria parubaya itu menatap Lin Suan. Setelah dia pergi, dia mendengus dingin, mengapa kamu memberitahunya? Mungkinkah gunung abadi kita takut padanya? Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak sederhana. Zizun telah mencoba menghitung latar belakangnya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat melakukannya. Rahasia surgawi pada dirinya sangat misterius, jadi sebaiknya tidak memancing karma semacam ini. Bahkan Zizun tidak mau berhubungan dengannya. Tria parubaya itu benar-benar terkejut. Lin Suan melanjutkan pencariannya. Pada saat yang sama, di sebuah hutan purba di tanah terlantar timur dari dunia roh sejati. Long Syaotian memang keluar, dia tidak mengeluarkan napas naga yang mengerikan. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu bahwa dia ada di sini. Mereka sampai di sebuah gua. Cahaya di sekelilingnya sangat gelap, dan tampak ada monster besar tengah tertidur di hadapannya. Akan tetapi, hasilnya luar biasa kabur. Pada saat ini, suara berat terdengar dari kedalaman gua. Kamu masih datang. Kau bisa membuatku lebih kuat. Long Syaotian bertanya. Tentu saja, aku bisa membuatmu lebih kuat. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menjadi kaisar yang hebat. Suara di dalam berbicara. Setelah mendengar ini, Long Syaotian mendengus dingin. Bahkan tanpa bantuanmu, aku memiliki keyakinan untuk menjadi kaisar yang hebat. Yang saya inginkan adalah mempercepat prosesnya. Bisakah Anda melakukannya? Apakah Anda berencana bekerja dengan saya? Raksasa itu perlahan berjalan keluar dari dalam. Bayangan itu makin lama makin pekat, lalu tampaklah sosok setengah katak. Katak ini sangat menakutkan. Suaranya menyatu dengan daus surgawi dan tampaknya mampu menghancurkan langit. Namun, dia dikunci oleh beberapa rantai. Di balik rantai itu terdapat istana iblis yang gelap gulita. Aku bisa membantumu, tetapi kau harus membiarkanku keluar. Suara setengah katak terdengar. Tidak masalah. Long Syaotian mengangguk. Hal ini membuat separuh kodok menjadi bingung. Kau tidak mau bekerja sama denganku sebelumnya. Mengapa kau berubah pikiran begitu cepat? Saya sangat penasaran dengan alasannya. Anda tidak berbohong kepada saya, bukan? Wajah Long Syaotian muram, tetapi demi mendapatkan kepercayaan setengah katak, dia berkata dengan dingin. Aku bertemu dengan pria yang penuh kebencian. Oh, apakah Kaisar Sya yang dapat mengancammu? Apakah dia akan mendekatimu? Setengah kodok juga terkejut. Sudah lama sejak dia bertemu dengan Long Syaotian seratus ribu tahun yang lalu. Tentu saja, dia tahu beberapa hal. Dia mengenal Long Syaotian. Seratus ribu tahun kemudian, pihak lain telah menjadi Kaisar Agung. Seratus ribu tahun yang lalu, era ini adalah dunia Kaisar Sya. Apakah Kaisar Sya akan bergerak? Bukan dia, dia adalah seorang pemuda, penerus pedang naga agung, dan dia juga memiliki senjata yang sangat hebat. Penerus pedang naga agung. Mendengar ini, separuh wajah katak berubah muram. Ada api hijau menari-nari di matanya, dan aura pembunuh menyebar. Gempa ini menyebabkan seluruh dunia bergetar, namun segera menghilang. Long Syaotian terkejut, mengira pihak lain akan menyerangnya. Dia mundur dua langkah. Kata si setengah kodok, jangan khawatir, itu bukan untuk melawanmu. Aku juga sangat membenci penerus naga besar. Saat mengatakan ini, dia teringat pada Lin Suan. Saat itu, dia dikirim seratus ribu tahun kemudian oleh Lin Suan. Kalau tidak, dia pasti sudah menyatu dengan separuh tubuhnya sejak lama. Sekarang, dia menyapu dunia. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Karena musuh kita semua adalah penerus naga besar, itu mudah. Aku bisa mengajarkanmu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, tetapi kau harus membantuku dengan satu hal. Membiarkanmu keluar, aku tidak dapat melakukannya dengan kekuatanku saat ini. Jika aku menjadi kaisar, aku pasti akan membiarkanmu keluar. Kata Long Xiaotian. Setengah kodok menggelengkan kepalanya. Terlalu lama, aku tak sabar. Bantu saya mengirim pesan. Di era ini, beberapa orang seharusnya bisa keluar dari tanah dewa. Tanah dewa, Long Xiaotian mengerutkan kening erat. Dia sudah menjadi orang nomor satu di generasi muda. Di masa depan, dia akan menjadi kaisar yang hebat. Oleh karena itu, dia telah mendengar beberapa legenda kuno. Dia tahu bahwa alam roh sejati dan alam semesta yang tak terhingga bukanlah akhir. Pada akhirnya, tanah dewa akan turun, dan semua kaisar besar yang ingin menjadi abadi harus memasuki tanah dewa untuk mencari nasib abadi. Dia secara alami mengetahui asal-usul setengah katak. Pihak lainnya berasal dari alam nirvana, yang memiliki kemungkinan menjadi abadi. Itulah sebabnya Long Xiaotian berhubungan dengannya. Namun, pihak lainnya terlalu kuat, dan dia selalu siap. Lin Xuan datang, yang membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan setengah katak. Tidak masalah. Long Xiaotian mengangguk. Selanjutnya, setengah katak mengajarinya metode rahasia. Ini adalah metode rahasia alam nirvana. Dapat dikatakan sebagai metode abadi, metode abadi sejati. Setelah mendengar ini, pupil mata Long Xiaotian mengecil. Sungguh menakjubkan. Ini adalah kekuatan alam nirvana. Teknik rahasia acak apapun yang dia keluarkan sudah sangat mengejutkan. Dia mengepalkan tinjunya. Jika memungkinkan, dia harus memasuki alam nirvana. Oke, saya sudah berikan metode rahasianya kepada Anda. Anda dapat mencoba mengolahnya. Selanjutnya, Anda juga akan membantu saya melakukan sesuatu. Setelah setengah katak selesai berbicara, tubuhnya mulai berubah. Pada akhirnya, ia mengelupas lapisan kulitnya. Kemudian, dia berkata, keluarkan benda ini. Menurut metode yang kukatakan kepadamu, sempurnakan dan bawa ke alam semesta. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Hanya itu saja yang perlu Anda lakukan. Naga Xiaotian mengambil kulit dari sisi lain dan pergi. Selanjutnya, ia menyempurnakan kulit sesuai dengan instruksi pihak lain. Kemudian, ia membentuk susunan dan meletakkannya di alam semesta. Kemudian, Long Xiaotian mundur ke kejauhan. Tidak lama kemudian, ia mendapati susunan itu beroperasi secara perlahan. Kulit katak yang terkelupas itu bersinar dengan cahaya aneh. 5809. Dalam susunan itu, kulit setengah katak itu terkelupas, memancarkan cahaya aneh. Kemudian, ia menghantam kedalaman alam semesta, membentuk cahaya abadi. Pada saat ini, banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang merasakannya. Mereka menatap ke langit, apa ini? Di kekaisaran Xia besar, kaisar Xia tiba-tiba membuka matanya. Dia naik ke udara dan sampai ke sembilan surga. Semua tokoh penting dinasti Xia agung berlutut di tanah dan berteriak ngeri, kaisar. Apa yang telah terjadi? Cahaya tadi? Mengapa aku merasakan aura misterius? Kaisar Xia sangat terkejut. Alisnya berkerut erat, mungkinkah sesuatu akan terjadi? Di alam semesta, Long Xiaotian telah menonton. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada fenomena langit dan bumi seperti itu. Bukankah semua orang akan mengetahuinya? Sialan, si setengah katak ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Wajahnya muram. Namun, dia segera mendesah, tidak mungkin, itu sudah terjadi. Si katak setengah ini, jelas, menggunakan semacam cara. Saya tidak tahu, apakah dia pergi untuk meminta bantuan atau apa. Sekarang, jika dia ingin membuang semua kepura-pura keramahan terhadap pihak lain, dia tidak akan mendapatkan apapun. Saya akan menunggu dan melihat saja. Saya ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Naga Xiaotian berbalik dan pergi. Sementara itu para ahli dari langit berbintang lain di dunia lain dengan cepat mencari cahaya. Lin Xuan dan yang lainnya tentu saja juga merasakannya. Lin Xuan menatap langit dengan sedikit kesungguhan di matanya. Cahaya tadi juga membuatnya merasa sangat misterius. Apa yang menyebabkan fenomena langit dan bumi ini? Mungkinkah itu adalah separuh katak lainnya? Memikirkan hal ini, sosok Lin Xuan bergetar dan sayap pedang muncul di belakangnya, membantunya merobek kehampaan dan datang ke alam semesta. Enam jalur reinkarnasi mengunci arah dan mulai mencari. Tidak lama kemudian, dia tiba di tempat di mana naga Xiaotian telah menyiapkan susunannya. Namun, pada saat ini, susunan itu telah menghilang dan kulit katak itu pun hilang. Namun, masih ada aura yang tersisa. Lin Xuan menggunakan rinegannya untuk merasakan aura ini dan wajahnya berubah. Kali ini, aura itu adalah aura setengah katak. Dia benar-benar ada di sini. Cahaya tadi dipancarkan oleh si katak setengah. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah Anda ingin memanggil Higan? Lin Xuan mengerutkan keningnya erat-erat. Ia merasa keadaan menjadi semakin sulit. Jika orang-orang dari alam Nirvana ada di sini, keadaan akan menjadi semakin sulit. Kemungkinan besar akan muncul suatu eksistensi yang luar biasa. Hal ini mengacaukan rencananya. Ia berpikir sejenak dan memutuskan untuk meminta bantuan Kaisar Xia. Banyak sekali Kaisar yang ingin pergi ke Paramita karena tempat itu memiliki kekuatan untuk menjadi abadi. Namun, tidak semua Kaisar bersedia pergi ke sana. Begitu mereka memasuki alam Nirvana, mereka harus tunduk dan menundukkan kepala. Kaisar Agung itu Agung dan Perkasa. Dia adalah yang terkuat di generasinya. Bagaimana mungkin dia rela menundukkan kepalanya? Oleh karena itu, Lin Suan merasa bahwa Kaisar Xia tidak akan menundukkan kepalanya begitu saja. Dia siap untuk mencobanya. Dia pergi ke Kekaisaran Xia yang Agung. Siapa itu? Berhenti. Kata penjaga Kekaisaran Xia besar dengan dingin. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka menatap Lin Suan dengan ekspresi tidak bersahabat. Lin Suan berkata, saya ingin menemukan Kaisar Xia. Hanya kamu. Kau tak punya hak untuk melihat mereka. Nak, pergilah saja. Para penjaga di depan berteriak dengan dingin. Lin Suan mendengus dingin. Kaisar Xia, aku minta bertemu denganmu. Suaranya bagaikan gemuruh guntur dari sembilan langit, menyebar ke segala arah. Karena itu, banyak orang di dalam yang mendengar kata-kata itu. Seketika, penjaga itu menjadi marah. Beraninya kau. Bagaimana kau bisa begitu lancang di tanah Kekaisaran Grencia? Mereka menghunus pedang dan golok mereka dan bersiap menyerang. Tubuh Lin Suan memancarkan ki pedang mengerikan yang menghubungkan langit dan bumi. Para penjaga terpaksa mundur. Para penjaga terkejut. Dia begitu kuat. Mereka mengira bahwa seorang pemuda tidak sekuat mereka. Mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Siapakah dia? Siapkan susunannya. Ada musuh kuat yang menyerang. Pemimpin pengawal itu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, susunan di sekitar mereka menyala. Banyak ahli yang bergegas keluar dari dalam. Orang-orang dari dinasti Xia Agung memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka semua sudah gila. Kekaisaran mereka adalah penguasa. Bahkan klan naga tidak berani bertarung dengan mereka. Bagaimana mungkin anak ini ada di depan mereka? Apa yang sedang terjadi? Pangeran Jiuzi juga terkejut. Dia keluar dan berteriak. Ketika dia keluar dan melihat Lin Suan, dia tercengang. Itu kamu, Dewa Naga. Dia tercengang. Wajahnya menjadi gelap. Apakah kamu ingin menjadi musuh kekaisaran Xia Yang Agung? Sebelumnya, ketika Lin Suan dan Long Xiaotian bertarung, dia berpikir bahwa kedua belah pihak akan terluka dan dia bisa meraup keuntungan. Siapa yang mengira Lin Suan akan menyerang kekaisaran Xia Besar secepat ini? Dia sangat sombong dan sembrono. Aku bukan musuhmu. Aku di sini untuk mencari Xia Huang. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mencari ayah. Pangeran Jiuzi mengerutkan kening. Masuklah bersamaku. Aku akan bertanya. Dia juga sangat penasaran dengan Lin Suan. Orang yang muncul entah dari mana ini bahkan mampu menekan Long Xiaotian. Dia ingin tahu siapa orang ini. Penjaga? Biarkan dia masuk. Para pengawal di sekitar mendengar perkataan Pangeran Jiuzi dan memberi jalan kepadanya. Mereka masih tampak tidak bersahabat. Jika Lin Suan melakukan gerakan aneh, mereka akan menyerang dengan kejam. Pangeran Jiuzi sangat percaya diri dan tidak mengambil tindakan defensif apapun. Dia datang ke sisi Lin Suan dan berkata, ikutlah denganku. Lin Suan masuk. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan pergi dan melapor pada ayah. Kata Pangeran Jiuzi. Sebelum dia bisa meninggalkan istana, seorang anak kecil datang dari sisi lain. Dia berkata, yang mulia, Pangeran ke-9, Kaisar Xia telah memerintahkan Lin Gongzi untuk pergi ke sana. Lin Gongzi, Pangeran Jiuzi tercengang. Dari mana Lin Gongzi berasal? Lin Suan berdiri dan berkata, dia berbicara tentangku. Namaku Lin Woody, dan aku juga Dewanaga. Ayah mengenalmu, Pangeran Jiuzi tercengang. Secara logika, seharusnya tidak demikian. Wajahnya penuh kebingungan. Lin Suan berjalan mendekat. Itu bukan pertama kalinya Lin Suan bertemu Kaisar Xia, jadi mereka saling kenal. Tentu saja Pangeran Jiuzi tidak mengetahui hal ini. Lin Suan mengikuti bocah lelaki itu dan berjalan masuk ke dalam bangunan dinasti. Mereka tiba di sebuah aula megah. Di dalam, Kaisar Xia sudah menunggunya. Salam, Senior. Setelah Lin Suan masuk, dia membungkuk. Kaisar Xia menoleh dan berkata, Si kecil, mengapa kamu mencariku? Faktanya, Kaisar Xia telah merasakan Lin Suan saat dia pertama kali datang. Senior, apakah kamu melihat cahaya abadi tadi? Tentu saja, Anda melihatnya. Seluruh dunia di surga melihatnya. Mengapa? Tahukah Anda apa itu? Kaisar Xia juga sangat bingung tentang hal ini. Bahkan dia, seorang Kaisar Agung, tidak tahu bagaimana dia bisa tahu. Namun, Lin Suan berkata, saya tahu apa itu. Kaisar Xia tercengang. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergoyang dan dia muncul di depan Lin Suan. Aura Kaisar Agung menyebar. Benarkah? Lin Suan merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tulang-tulangnya hampir patah. Gelombang raungan naga keluar dari tubuhnya untuk melawan. Akan tetapi, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Kaisar Xia segera menarik auranya dan berkata, aku terlalu bersemangat. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Dia menarik kembali kekuatannya. Lin Suan merasa lega, wajahnya pucat, lalu dia berkata, aku tahu apa itu. Itu adalah sinyal yang dikirim oleh setengah Kaisar ke Tanah Dewa. 5810 Tanah Surgawi Kaisar Xia tercengang. Apakah ini tempat legendaris untuk menjadi abadi? Sebagai Kaisar Agung, dia berdiri di puncak era ini. Namun dia tahu ini bukanlah akhir. Dia bisa merasakan bahwa ada banyak tanah terlarang di alam semesta, dan ada banyak di dunia kuintesential. Para makhluk tertinggi di tanah terlarang ini tidak lebih lemah darinya. Mereka bahkan dapat bersaing dengannya. Akan tetapi orang-orang ini telah mengasingkan diri, dan telah ada bahkan sebelum ia menjadi Kaisar Agung. Dan mereka sudah ada selama bertahun-tahun. Mengapa? Bukankah karena mereka ingin mendapat kesempatan untuk menjadi abadi? Dan dikatakan bahwa menjadi abadi ada hubungannya dengan Tanah Surgawi. Namun, kapan Tanah Surgawi itu akan turun, tidak dapat dipastikan. Siapa yang tahu berapa banyak Kaisar Agung yang kehilangan kesempatan turun, sehingga mereka memilih berhibernasi. Dia tidak menyangka Tanah Surgawi akan turun. Apakah ini kesempatan besar baginya? Dia meraung ke langit karena kegirangan. Semua orang di dinasti Sia besar tercengang. Pangeran ke-9 dan yang lainnya juga terbang ke udara, melihat ke kedalaman istana. Ayah, apa yang terjadi? Sialan, apakah ini ada hubungannya dengan Lin Gong Si itu? Mereka semua terkejut, tetapi tidak ada seorang pun yang berani pergi. Mereka tidak percaya siapapun dapat menyakiti Kaisar Agung. Telinga Lin Suan sakit karena suara yang memekatkan telinga, jadi ia mematikan pendengarannya. Dia menutup matanya dan menggunakan Devorer untuk menyerap kekuatan tersebut guna mencegah cedera. Lalu dia berkata, Senior, saya pikir Anda merayakannya terlalu cepat. Apa maksudnya? Kaisar Sia berhenti tertawa dan mengerutkan kening. Lin Suan berkata, Tanah Surgawi tidak seindah yang kamu bayangkan. Rumah Kaisar Agung di Tanah Surgawi disebut pantai lain. Itu memang tempat yang dirindukan banyak orang. Namun, begitu Anda memasuki Othershore, Anda harus menundukkan kepala dan tunduk. Apakah Anda bersedia menjadi bawahan seseorang? Bawahan. Ekspresi Kaisar Sia berubah. Sejujurnya, dia telah menjadi Kaisar Agung selama 15 ribu tahun. Dia tak terkalahkan dalam waktu yang lama. Hanya orang lain yang takut padanya. Dia sudah lupa bagaimana rasanya menundukkan kepala. Memintanya menundukkan kepalanya sekarang lebih sulit daripada mati. Lin Gong Si, kamu adalah juara tujuh mahkota. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Mata Kaisar Sia bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia bingung. Cahaya itu membuat Lin Xuan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Xuan mengeluarkan celengannya dan menggunakan pusaran hitam untuk menghalanginya. Senjata ekstrim. Tampaknya latar belakang Anda tidak sederhana. Lin Xuan, di sisi lain, berkata, Senior, Anda tidak perlu menyelidiki latar belakang saya, dan Anda tidak perlu tahu bagaimana saya mengetahui hal-hal ini. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa seseorang dari kerajaan dunia lain akan segera datang. Ketika saatnya tiba, Anda akan tahu kapan Anda berinteraksi dengan mereka. Tentu saja, mereka mungkin bisa menipu Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda mempertimbangkannya dengan saksama. Selamat tinggal. Lin Xuan berbalik dan pergi. Dia tahu Kaisar Sia mungkin tidak mempercayainya sepenuhnya, tetapi itu tidak penting. Yang perlu dilakukannya hanyalah menanam benih keraguan dalam pikiran pihak lain. Dilihat dari arogansi orang-orang dari alam Nirvana, kedua belah pihak akan segera bentrok. Setelah Lin Xuan kembali, dia bergegas menyiapkan Arriver Million Immortal miliknya. Tidak peduli siapa yang dikirim oleh Raja Surgawi dunia lain, dia harus bergegas menyiapkan Arriver Million Immortal. Hubungi Crimson Dragon dan tanyakan tentang situasinya. Sang Naga Merah telah menaklukkan banyak naga dan meminta mereka memberinya pembuluh darah naga kualitas terbaik. Namun, ada berita bahwa Dragon Xiao Tian telah kembali. Akibatnya, anggota Dragon Rache lainnya semuanya melarikan diri dan memihak Dragon Xiao Tian. Apakah Long Xiao Tian kembali? Temukan lokasinya. Aku akan melawannya. Pada saat yang sama, serang anggota Ras Naga lainnya dan buat mereka menyerahkan urat naga mereka. Lin Xuan bertanya-tanya dan menemukan bahwa mereka telah mengumpulkan 3.000 urat roh tingkat atas. Mereka memiliki sekitar 13% di antaranya. Tidak cukup, tidak cukup, tidak banyak waktu tersisa. Pada saat itu, Lin Xuan memikirkan cara untuk mewariskan teknik tersebut. Dia pernah mengolah Kitab Suci Iblis Ilusi. Meskipun sekarang dia telah memotong Kristal Iblis Ilusi, dia bisa menyebarkannya kepada orang lain. Dia bisa memberikannya kepada klan leluhur. Dia pikir orang-orang itu akan melayaninya. Lin Xuan pergi. Ada klan leluhur, klan Iblis Langit, Sekte Besar, Sekte Iblis, dan Sekte Iblis Bumi. Ini semua adalah klan dan Sekte yang mengolah jalur Iblis dan sangat kuat. Mereka juga kejam dan biadab. Hanya sedikit orang yang mau berurusan dengan mereka. Mereka sangat terkenal. Lin Xuan datang. Setelah dia tiba, dia secara agresif membunuh jalan masuk ke Sky Demons. Siapa itu? Para Iblis Langit sangat marah, tetapi mereka ditindas secara brutal oleh Lin Xuan dengan satu tangan. Lin Xuan menekan Setan Langit seorang diri. Pemimpin klan Setan Langit langsung menyerbu keluar. Apakah kamu ingin mati? Dia meraung ke langit. Sebuah batu kilangan yang mengerikan muncul di tangannya. Ia datang dari alam luar dan dapat menekan segalanya. Lin Xuan membentuk segel dengan satu tangan. Pedang ki berbentuk naga membentuk segel hitam di tangannya dan menghantamkannya ke bawah. Meskipun Lin Xuan tidak mengolah kitab suci iblis ilusi, Pro Pedang Naga Agung dapat menirukan segalanya. Oleh karena itu, mudah baginya untuk menggunakan teknik ini sekarang. Segel iblis hitam turun dari langit dan menghancurkan Mofei. Pemimpin klan Setan Langit juga dipaksa mundur, wajahnya penuh kengerian. Kau dari ras iblis, dia terlalu terkejut. Mau belajar, aku bisa mengajarimu, Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Kau ingin mati, beraninya kau menipuku. Pemimpin klan Setan Langit meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia bergegas mendekat. Para ahli Sky Demon selainnya juga menyerang. Dalam sekejap, puluhan juta serangan menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan, di sisi lain, mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, membentuk segel lain dengan satu tangan. Segel dewa iblis telah terbanting, menyebabkan ribuan orang muntah darah dan terlempar mundur. Banyak tubuh orang yang hancur. Darah mewarnai langit menjadi merah. Tak berguna, kau bukan tandinganku. Lin Xuan berdiri di atas sembilan langit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku menggunakan kekuatan mistis raja, dan itu adalah raja dari ras iblis. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda ingin belajar? Sialan, kau akan mengajari kami seni sihir para iblis. Orang-orang ras iblis surga meraung dengan gila. Mereka tidak mempercayainya. Kemampuan ilahi Kaisar Agung adalah warisan tingkat tertinggi. Hanya klan Kaisar Agung yang memilikinya. Selain itu, teknik ini tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Bahkan di klan Kaisar Agung, hanya para jenius tingkat atas yang dapat mempelajarinya. Bagaimana itu bisa ditularkan kepada mereka? Selama Anda bekerja untuk saya, saya akan memberikannya kepada Anda. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin klan ras iblis langit bertanya sambil menggertakkan gigi. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Lin Xuan berkata, kumpulkan tiga ribu pembuluh darah naga kelas atas untukku dalam waktu satu bulan. Aku serahkan saja pada segel dewa iblismu. Benarkah itu? Tanya patriar keras iblis surga dengan serius. Lin Xuan berkata, percaya atau tidak, Anda dapat menilai sendiri. Anda hanya punya satu kesempatan. Ini adalah mistik yang hebat, jangan lewatkan. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan pergi. Kemudian, dia pergi ke gerbang iblis dan sekte setan bumi dan menggunakan metode yang sama untuk memberi tahu mereka. Orang-orang dari gerbang iblis dan sekte iblis bumi juga terkejut. Mata mereka menyala karena gairah. Keluarkan semua kekuatanmu, tiga ribu pembuluh darah naga. Dalam sebulan, serang ras naga dengan ganas. Kumpulkan urat nadir roh untukku. Orang-orang ini mulai pindah secara gila-gilaan. Di dunia kuintesential, aura iblis yang luar biasa melanda seluruh dunia, menyebabkan kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa. Lambat laun, mereka menyadari bahwa yang ada bukan hanya dunia sejati. Tampaknya ada setan di mana-mana. Apakah orang-orang ini gila? Apa yang mereka coba lakukan? Tak lama kemudian sebagian dari bangsa naga diserang dan pertempuran hebat pun pecah. Ras naga memang sangat menakutkan, tetapi iblis-iblis ini tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, mereka memiliki sejarah yang panjang, dan tak lama kemudian, beberapa ahli ras naga terbunuh. Serahkan pembuluh darah naga kelas atas, dan aku akan mengampuni nyawamu. Suara iblis itu dingin, menyelimuti dunia. Terima kasih telah menonton!